Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Smart Skills School Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sahabat, kenakalan remaja pada saat ini Semakin memprihatinkan Mari kita bimbing dan awasi anak-anak kita Agar jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat Bahkan cenderung merusak Baik, yuk kita langsung aja sahabat Ustaz kita Ustaz Adiwarman Azwar Karim Ustaz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin Amin, Alhamdulillah Ustaz, ada sahabat kita seorang ibu bertanya Beliau itu frustrasi sekali Mengajar anak-anaknya untuk berkelakuan baik Ini memang PR kita semua nih Baik rumah tangga, lingkungan, sekolah Jadi bagaimana Ustaz itu, bagaimana mereka itu bisa mengikuti kaidah dalam Islam paling tidak Ustaz? Masya Allah Anak kita, anak kandung kita sekalipun Memang adalah anak yang lahir dari kandungan kita Tapi, jalan hidup anak yang kita lahirkan itu Bukan kita yang menentukan Nah ini men Ini kita balik ke alamin mutasawuf ini Memang betul anak itu kita, anak yang kita kandung sendiri dan kita lahirkan Tapi jalan hidup anak tersebut Bukan kita yang menentukan Allah yang menentukan Tugas kita sebagai orang tuanya adalah mendidik anak-anak kita Agar mengenal Allah Agar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Tapi bagaimana jalan hidupnya di luar kekuasaan kita Kita ambil contoh bagaimana anaknya Nabi Nuh AS Anaknya Nabi Anaknya Nabi Anaknya Nabi asli anaknya Nabi Tapi Allah menentukan jalan hidupnya Anaknya Nabi Nuh ini Menentang Bahkan ayahnya sendiri Menentang dari ajarannya Allah Benar gak? Jadi tugas kita untuk anak-anak ini Ketika Allah masukkan ruh ke dalam janin yang ada dalam kandungan kita itu Dan kita lahirkan Kita benar-benar gak ngerti Apa skenario Allah untuk anak kita tersebut Ada seorang pemimpin dunia yang lahir Dari rahim seorang ibu yang Sama sekali tidak diperhitungkan Akan melahirkan seorang pemimpin dunia Benar gak? Ada penentang paling keras Yang lahir dari rahimnya Seorang yang sangat terhormat Jadi kita Gak tahu Apa skenario Allah Tugas kita Hanya bagaimana Mengenalkan anak-anak kita ini kepada Allah Bagaimana Mengenalkan anak-anak kita ini Dengan akhlaknya Rasulullah Rasulullah Udah gitu Back to it Iya Ustaz Apakah boleh lebih dalam lagi gak Ustaz? Kalau Buat saya ya Kecemasan itu melihat anak-anak itu Tingkah laku polanya itu Kayak seperti luput dari perhatian orang tua Atau bagaimana Misalnya ya kejadian baru-baru ini Ada pemukulan anak sampai koma Terus ada lagi Yang ini Lebih parah lagi Malam-malam naik motor Bergerombol Mencari musuh Membawa parang Badik Kemudian berkelahi Padahal gak ada urusan apa-apa Banyak yang mati sia-sia Gak saling kenal gitu Ustaz Kok bisa begitu ya? Hanya agar supaya gengnya ditakuti Gitu di daerah mereka Itu Gimana ya Ustaz? Apakah orang tuanya salah mendidik Ustaz? Memang Dalam kita membentuk Akhlak anak kita Pertama Lingkungan keluarga itu Sangat menentukan Benar gak? Kalau misalnya kami Di Minangkabau Itu Ada ungkapan itu Karatau Madang dahulu Babuah Babunga alun Marantau Bujang dahulu Di rumah Pangguna alun Artinya Kalau kita Misalnya di Adat Minangkabau Anak-anak itu Diajarin ngaji Dari kecil Kemudian diajarin Bela diri Sehingga energi Yang berlebih Sebagai anak-anak muda itu Digunakan untuk Bela diri Bukan untuk Ngacau-ngacauin orang Taburan segala macam Bukan Energi berlebih itu Disalurkan Dengan belajar Bela diri Segala macam Ini yang pertama Yaitu lingkungan Keluarga Mendidik anak-anak itu Bukan sekedar Diajarin Tapi juga Diberikan lingkungan Kadang-kadang kita Ngajarin Tapi kita sendiri Contohnya yang salah Ini yang pertama Yang kedua adalah Lingkungan Yang lebih besar Lingkungan rumah kita Lingkungan Tetangga-tetangga kita Dan juga Lingkungan Sekolah kita Jadi begitu anak kita Makin besar lagi Kan dia Lingkungannya lebih besar lagi Sekolah Lingkungan sekolah ini kan Udah lah Tetangganya beda Pemukiman beda Kemudian orang tua beda Jadi Anak kita Mulai bergaul Mulai belajar bergaul Dengan lingkungan yang lagi Bihetrogen Tapi dengan Kita yakin Insya Allah Insya Allah Kita ikutin aja Apa yang dicontohkan Rasulullah Kalau kita bekali Kalau kita bekali Dengan lingkungan yang baik Dalam keluarga Lingkungan yang baik Dalam Tetangga-tetangga kita Insya Allah Anak kita Bisa menghindarkan diri Dari hal-hal yang Seperti tadi Kadang-kadang Kalau zaman Kami dululah Misalnya saya Dari kecil Belajar tinju Habis itu kita belajar Silat padang Benar Ada berbagai jenis Silat padang Habis itu belajar Kungfu Sampai tamat Tempat sertifikat Habis itu belajar Berpati putih Banyak segala macam Beladiri yang kita pelajari Tapi gak pernah kepake Hahaha Sekarang anak-anak Gak belajar beladiri Tawuran Kacau balap Waktu kita lihat tawarannya Kita ketawa Moda kayak apa Jadi Kita juga harus bekali Rasulullah Mengatakan Ada tiga jenis olahraga Yang diajurkan Untuk anak-anak kita Yang pertama Memanah Yang kedua Berkuda Yang ketiga Belajar berenang Ini maksudnya ada Supaya energi Dari anak-anak ini Bisa tersalurkan Dalam kegiatan-kegiatan Yang tadi kita udah sebutkan Back to you Oke Baik Ustadz Kali ini sahabat bertanya Bagaimana Dan apakah bisa Membersihkan Najis Di hati Ustadz Bagaimana caranya Dan Masya Allah Apakah ada yang bisa membantu Masya Allah Ini kita ambil ujukannya Di kitab Bidayatul Hidayah Yang ditulis oleh Imam Ghazali Imam Ghazali Membedakan Najis yang kita sebut Atau maksiat Itu menjadi dua Yang pertama Yang ada di fisik kita Nah itu ada tujuh Kata Imam Ghazali Yaitu Maksiat-maksiat Yang kita lakukan Atau dosa-dosa yang dilakukan Mata Telinga Mulut Perut Kemaluan Kaki Dan tangan Ini tujuh Tapi Imam Ghazali Lebih dari itu Beliau juga Mengkategorikan Ada membuat kategori Yang kedua Yaitu dosa-dosa Atau masyiat-masyiat Atau najis-najis Yang ada di dalam hati kita Ada tiga Kata Imam Ghazali Nah Benar gak Yang pertama Dengki Yang kedua Ria Dan yang ketiga Ujub Dengki ini Merupakan cabang Dari Bahir Dari kikir Dari pelit Lah kok bisa Iya karena kita pelit Karena kita mau Allah memberikan Semua kelebihan itu Pada kita aja Kita yang pinter dong Kita yang kaya dong Kita yang cakep Kita yang ganteng Kita yang ngetop dong Jangan orang lain Nah ini Muncullah Karena kekikiran kita itu Semua mau kita Orang lain gak boleh Muncullah Rasa Dengki Yang kedua Adalah Ria 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 itu sok pamer Kalau kita buat apa-apa Pengen dipuji Pengen semuanya itu Pokoknya diambung-ambung-ambung Bukan dari Allah Kita mengharapkan balasannya Tapi kita mengharapkan Balasannya dari orang Kalau kita udah melakukan Sesuatu kebaikan Gak dipuji Itu rasanya gak enak banget Kalau udah ngasih orang Nolong orang Dia gak bilang terima kasih Rasanya Sakit hati Dan yang ketiga Namanya Ujub Ujub ini beda dengan Ria Ujub ini Cabang dari sombong Merasa kita yang Paling hebat Paling Segalanya Tiga penyakit hati Inilah yang disebut Yang dipertanyaan tadi Menjadi Najis Di dalam hati Ketiganya harus kita Kikis Karena Kalau kita biarkan Dia akan menguasai Hati kita Hati kita menjadi Keras Bagaimana cara Menghilangkannya Yang pertama Dengki Nah ini kita Coba deh Pikir-pikir Kalau kita punya Minuman Yang banyak Di rumah Ada es Jus ini Jus itu Jus ini Emang ente bisa Abisin semua Itu jus Nah bener gak Kalau jawabannya Ente gak bisa Abisin semua Itu jus Ya kasih aja Orang lain Bener gak Begitu banyak Makanan yang terhidang Di restoran Padang Bener gak Emang bisa ente Abisin semua Katakan ente punya Duit lah Untuk bayar semuanya Emang bisa abisin semua Makanan yang Dikidangkan Dilas orang Padang Kan enggak Ya Ini rasa yang pertama Bahwa kita Tidak mampu Untuk Mengambil Atau Menguasai Seluruh Nikmat Yang Allah Berikan Pada hamba Hambanya Oleh karena itu Kita tidak boleh Kikir Apa-apa yang Kalau Waktu kita Kecil nih Rebutan layangan Kan Rebutan layangan tuh Itu biasanya Rebutan Dirobek sekalian tuh Kalau bukan buat aku Daripada untuk kamu Lebih baik untuk hantu Kan gitu Ini 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 Bakil Dengki Jadi kita Hilangin nih Kita sadar dirilah Bahwa kita Tidak Mampu Kalau diberikan Semua nikmat itu Pada Allah Sekaligus Pada kita Kita gak Mampu Yang kedua Adalah Rasa Ria Ria Ini Kalau kita Minta Dari Allah Kita harus sadar Nanti di akhirat Kelak Ada tiga orang Yang datang Di hadapan kepada Allah Lalu Allah bertanya Apa amalanmu Yang kau bawa Untuk menghadapi kehidupanmu Di akhirat Orang yang berkata Mengatakan Aku seorang Ahli ilmu Seorang ulama Yang mengajarkan Dan menyebarkan Islam di muka bumi ini Meninggikan agamamu Ya Allah Kata orang itu Apa Allah Bilang bohong Engkau melakukan itu Supaya orang Orang menyebutmu Sebagai seorang Ulama besar Engkau mengharapkan Pujian orang Allah lemparkan Amalannya Allah menyuruh Malaikat Untuk memasukkannya Ke dalam neraka Yang kedua Maju lagi Apa amalanmu Yang kau bawa Untuk bekalmu Di akhirat Yang kedua Mengatakan Aku adalah seorang Yang dermawan Semua nikmat Yang kau berikan Kepada aku Harta itu Aku sedekahkan Pada orang Untuk membantu Orang-orang miskin Allah mengatakan Bohong Engkau lakukan itu Agar semua orang Memujimu Sebagai seorang Kaya raya Yang dermawan Allah lemparkan Amalannya Dan Allah masukkan Dia ke dalam Api neraka Maju orang yang ketiga Apa amalanmu Kata Allah Maka orang ini Mengatakan Aku syahid Berjuang di jalanmu Terbunuh Dalam medan Peperangan Allah katakan Bohong Engkau maju Dengan gagah Berani dalam Peperangan itu Bukan untuk Mencari syahid Keredoan dariku Tapi supaya Orang mengatakan Engkau seorang Yang gagah Berani dalam Medan Pertempuran tersebut Allah lemparkan Amalan ke mukanya Allah masukkan Dia ke dalam Api neraka Ini men Kalau kita sadar Bahwa kita itu Gak ada apa-apanya Kita tidak lagi Mau riak Tapi kita mau Mengharapkan Balasan dari Allah saja Yang ketiga Yaitu ujub Yaitu sombong Ini kita Dengar ceritanya Kodok sama sapi Men Bener gak Kita mau sombong Apa Apa sih yang kita milikin Sehebat-hebatnya kita Sepintar-pintarnya Sekaya-kayanya kita Kalau Allah udah kasih stroke Itu mau ngapain Bener gak Kalau Allah Ini tau gak Jantungnya tau Mampet Itu mau ngapain Bener gak Jangan sombong Jangan sombong Karena kesombongan Ini akan membuat Kita lupa Bahwa apapun Yang kita rencanakan Bisa gagal Apabila Skenarinya Allah Tidak menyatakan Hal tersebut Orang ini nih Kalau kita ngomong sedikit Pil pres Pil kada Apa segala macam Yang udah kepilih pun Belum tentu dilantik Bener gak Siapa yang bisa jamin Yang udah kepilih Kagak mati Sebelum dilantik Bener gak Bener gak Orang kaya Mati orang miskin Mati raja Raja Mati orang miskin Gak bisa Kalau kita sadar Bahwa kita tidak tahu Satu detik kemudian Apa yang bakal terjadi Pada diri kita Kita tidak akan Pernah berani Untuk sombong Karena semua ini Allah yang ngatur Baik David Baik terima kasih Ustaz Nah ini yang terakhir Ustaz Sahabat kita berusaha Membantu Keluarganya Namun Keluarga yang dibantu ini Sering malah Membolak-balikan fakta Sehingga di mata Keluarga besar mereka Malah dia yang dianggap Ngerepotin gitu Di fitnah Dan macam-macam Ustaz Aduh gimana Ustaz Sementara dia Satu keluarga Satu atap pula Emang ente doang Yang tahu Bahwa ente Diperlakukan seperti itu Sama saudara Yang tinggal satu rumah Satu atam itu Allah juga tahu Men Bener gak Udah tenang aja Lakuin aja Terus kebaikan Nanti Allah Yang akan membalas Kita dengan Berbagai kebaikan Ingat gak Rasulullah Rasulullah Bersabda ini Hadis riwayat Imam Tebrani Bener gak Apabila Engkau berusaha Untuk mendapatkan Keredoan Allah Maka Allah Akan Berikan redoknya Padamu Dan membuat Orang yang Kesal Yang benci Padamu Akan redok Pada dirimu Sebaliknya Kalau engkau Berusaha Untuk mendapatkan Keredoan manusia Yang membuat Allah marah Maka Allah Akan Membuat Orang tersebut Marah padamu Dan Allah pun Marah padamu Lakuin aja Terus kebaikan Allah juga tahu kok Kelakuan keluarga Yang mudah Kayak begitu Biarin aja men Urusan kita Buat kebaikan Urusan dia Urusan dia sama Allah Mudah-mudahan dengan kebaikan Demi kebaikan yang kita lakukan Maka mereka pun Akan melihat Kebesaran Allah Sehingga terbukalah hatinya Sehingga Mendapat hidayah Dari Allah Dan berubah Menjadi Yang lebih baik Back to it Masya Allah Betul jika Agar cair hatinya Baik Ustaz Terima kasih atas waktu Dan tausianya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa